Begai biji sesawi Tumbuh di pinggir jalan Firman sedang bersemi Diabaikan orang Tuhan tanamkan firmanmu Masuk di dalam hatiku Agar buahnya nanti Ganda seratus kali Bagai biji sesawi Tumbuh di atas batu Firman sedang bersemi Lesu jadi layu Tuhan tanamkan firmanmu Masuk di dalam hatiku Agar buahnya nanti Ganda seratus tali Bagai biji sesawi Tumbuh di semak duri Firman sedang bersemi Terhimpit dan mati Tuhan tanamkan firmanmu Masuk di dalam hatiku Agar buahnya nanti Agar buahnya nanti Tuhan tanamkan firmanmu Tuhan tanamkan firmanmu Masuk di dalam hatiku Agar buahnya nanti Agar buahnya nanti Agar dengan akal budi Dan segala kelebihan yang kami miliki Kami mampu memahami Ajaran putramu Tentang kerajaan Allah Dan kami mampu bertindak Seturut kehendakmu Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Yang hidup dan berkuasa Bersama engkau Dalam persekutuan Dengan roh kudus Kini dan sepanjang Segala masa Amin Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Selamat pagi anak-anak Pada hari ini Kita mau belajar Tentang kerajaan Allah Kerajaan Allah Yang diwartakan oleh Yesus Yesus itu Mewartakan kerajaan Allah Dengan menggunakan Perumpamaan Perumpamaan itu apa? Perumpamaan adalah Penyampaian pesan Dengan menggunakan Bahasa yang imajinatif Dan menggunakan Kiasan simbolis Kemudian Selain menggunakan Kiasan simbolis itu Tuga menggunakan Hal-hal yang Merupakan perbandingan Sehingga orang yang mendengar Sebuah perumpamaan Diharapkan Mampu menangkap pesan Di balik perumpamaan itu Baik anak-anak Kalau anak-anak belajar Bahasa Indonesia Dari buku Bahasa Indonesia Suatu hari Buku rumu itu Akan memberikan Pembelajaran Tentang peribahasa Atau pepatah Pribahasa Atau pepatah itu Tidak bisa Ditangkap Apa adanya Tetapi harus Dipahami Di balik Bahasa itu Harus dipahami Makna yang Terkandung Di dalamnya Begitupun Dengan perumpamaan ini Ketika Tuhan Yesus Mengajarkan Kerajaan Allah Dengan menggunakan Perumpamaan Kita perlu Menangkap Makna Di balik perumpamaan itu Perumpamaan Tidak bisa Ditangkap Entah-entah Seperti halnya Peribahasa Kalau Peribahasa itu Misalnya Anak-anak Pernah mendengar Tong kosong Berbunyinya ring Itu Bukan berarti Apa adanya Yang ada Tongnya itu Berbunyinya ring Tetapi harus Ditangkap Tong kosong Berbunyinya ring Itu artinya Orang yang banyak Cakap Biasanya bodoh Maknanya kan Dicari begitu Bukan Ditangkap Apa adanya Nah itu Maksudnya Perumpamaan Yang pertama Ibu akan Menjelaskan Di sini Perumpamaan Tentang Seorang penabur Nah Perumpamaan Tentang Seorang penabur Di sini Nampak Dari Injil Markus Bag Empat Nah Injil Markus Ini Kita tahu Bahwa Dari Bukumu Disitu Dituliskan Bagaimana Perumpamaan Seorang penabur Itu Injil Markus Bag Empat Disitu Ada Benih Yang Ditaburkan Benih Yang Ditaburkan Itu Benih Itu Merupakan Lambang Iman Benihnya Itu Ada yang Jatuh Di Batu-batu Ada yang Jatuh Di Semak Duri Ada yang Jatuh Di Pinggir jalan Itu Semua Benih Itu Tidak Berbuah Karena Tempatnya Dia Jatuh Itu Tidak Mendukung Pertumbuhannya Tetapi Ada juga Benih Yang Jatuh Di Tanah Yang Baik Benih Yang Jatuh Di Tanah Yang Baik Itu Berbuah Hasilnya Ada yang 30 kali Lipat 60 Kali Lipat 100 Kali Lipat Tanah Tanah Batu-batu Semak Duri Pinggir Jalan Itu Melambangkan Hati Kita Masing-masing Kalau Hati Kita Itu Seperti Semak Duri Maka Firman Itu Tidak Bisa Tumbuh Dalam Pribadi Kita Tetapi Kalau Hati Kita Itu Seperti Tanah Yang Baik Maka Firman Itu Berkembang Beberapa Kali Lipat Yesus Menggunakan Perkembangan Itu Dia Menjelaskan Bahwa Karya Yesus Untuk Menegakkan Kerajaan Allah Meskipun Ada Gagalan Karyanya Akan Menghasilkan Panen Berlimpah Kita Tahu Disini Ada Lagi Perumpamaan Tentang Benih Yang Tumbuh Masih Injil Markus Benih Yang Ditaburkan Itu Akan Tumbuh Sendiri Petani Itu Tidak Mengetahui Kapan Benih Itu Bertunas Kapan Berbunga Dan Kapan Berbuah Sesudah Menaburkan Benih Petani Itu Pulang Istirah Di rumah Mungkin Tidur Tau-tau Benih Yang Dia Taburkan Itu Sudah Berbuah Begitupun Kerajaan Allah Tumbuhnya Kerajaan Allah Itu Sepenuhnya Tergantung Kepada Allah Bukan Atas Usaha Manusia Manusia Tidak Ngerti Tau-tau Sudah Tumbuh Saja Pada Saatnya Yang Tepat Allah Sendiri Yang Akan Menegakkan Kerajaan Allah Itu Perumpamaan Tentang Benih Yang Tumbuh Dari Injil Markus Bap Empat Dari Perumpamaan Tentang Herta Terpendam Herta Terpendam Ini Dari Injil Matius Bap 13 Injil Matius Bap 13 Ini Menerangkan Tentang Herta Terpendam Dan Mutiara Yang Berharga Seseorang Yang Menemukan Herta Terpendam Dan Mutiara Berharga Kemudian Dia menjual Seluruh Miliknya Lalu Membeli Ladang Itu Karena Sudah Mengetahui Betapa Nilai Yang Ada Dalam Radang Itu Sangat Sangat Tinggi Bagi Dia Begitupun Pedagang Yang Menemukan Mutiara Yang Sangat Berharga Dia Menjual Seluruh Miliknya Lalu Membeli Mutiara Itu Itulah Kerajaan Allah Seseorang Yang Sudah Mengetahui Nilai Tinggi Kerajaan Allah Dia Akan Meninggalkan Segala Galanya Untuk Menemukan Kerajaan Allah Poin Yang Ketiga Perumpaan Tersebut Mau Menunjukkan Bahwa Allah Adalah Harta Yang Paling Benar Seseorang Seseorang Akan Meninggalkan Segala Galanya Demi Kerajaan Allah Itu Dalam Gerizah Katolik Romo Romo Suster Suster Frater Frater Buder Buder Itu Meninggalkan Segala Galanya Demi Kerajaan Allah Begitulah Baik Sekarang Untuk Perumpamaan Yang Lain Anak Anak Bisa Belajar Sendiri Dan Selanjutnya Dalam Pembelajaran Ini Ibu Akan Tutup Intinya Begini Dalam Pengajarannya Yesus Menggunakan Perumpamaan Dengan Maksud Agar Pewartaan Dan Pengajarannya Dapat Lebih Mudah Dimengerti Lebih Mudah Dipahami Baik Anak Sampai Jumpa Pada Pembelajaran Berikutnya Kita Tutup Dengan Doa Singkat Dalam Nau Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Dalam Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin